masakan gula yang sangat mantap dengan bumbu sederhana hasilnya maknus hanya menggunakan bumbu yang sederhana masakannya jadi enak seperti ini saya menggunakan ayam potong ayam sayur ini jadinya sepuluh ini ini sayurnya saya pakai sayur lapu karena sayur ini baik untuk kesehatan katanya kalau orang yang punya asam urat kalau makan sayur lapu ini baik guys jadi saya taruh sayur lapu untuk campurannya biar ada sayur-sayurnya sedikit ini dia masirnya sampai tidak muat oke selamat mencoba selamat makan siang hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang untuk bunda sista semuanya hari ini muarofa mau masak gulai ayam sama sayur dan ini bumbunya ada tiga biji cabai yang saya ambil dari freezer satu siung bawang putih dua bawang merah dan ditambah bumbu racek bumbu spesial gulik oriental nah ditambah satu bungkus sekarang yuk kita ikuti video dari saya kita ulek-ulek bumbunya terlebih dahulu dan untuk sayurnya saya pakai dua buah labu siang dan setengah ekor ayam oke let's go bumbu ulek mungu bumbu ulek bumbu lote guys ataupun bahan-bahannya dua biji bawang merah dua biji bawang putih kulit tiga biji cabai dan ditambah satu sampai dua kemiri bumbu lote yang sangat simpel banyak harum setelah di ulek-ulek kita tumis-tumis kita tumis-tumis masak-masak biar banyak harum dan ini bumbunya ditambah dengan daun salam ini seadanya nanti jadi masakan gulai ayam sayur sudah harum dan inilah pusim lote laki dan ayam dan misam masukkan ayam sayur kita tumis-tumis kita tumis-tumis kita tumis-tumis nah kita sudah kasih air satu gelas dan nanti kita ungkep ya guys kita tutup sampai matang dan nanti terakhir kita tambahkan dengan santan inilah gulai ayam sayur dua tiga kita tengok masakannya guys wow kita tambahkan dengan penyedap rasa rohiko sedikit saja setengah sendok teh dan ditambah gula gula juga satu sendok teh sayurnya sudah empuk ayamnya juga empuk kita tambahkan dengan santan sebentar lagi dan untuk asal sentpas ten men dan dan jauh 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 je jauh jauh sampai jauh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita masih aduk-aduk terus sampai matang. Beginilah caraku untuk masak santan. Yang bersantan-santan itu kalau santannya sudah dimasukkan itu saya aduk-aduk terus. Biar nanti hasilnya santannya tidak bergerupal dan tidak pecah-pecah. Jadi kuahnya nanti kalau sudah dingin itu cantik. Seperti gulai-gulai yang ada di warung-warung itu guys. Ini karena gulai rumahan jadi ditambahkan dengan sayur labu. Biar ada ampas-ampasnya kalau cuma ayam doang. Itu ayamnya sedikit. Ayamnya cuma setengah ekor ayam. Ayamnya kecil. Masakan gula yang sangat mantap. Dengan bumbu sederhana. Hasilnya wii. Maknus. Hanya menggunakan bumbu yang sederhana guys. Masakannya jadi enak seperti ini. Saya menggunakan ayam potong. Ayam sayur. Ini jadinya setengah ini. Wow. Wow. Gampang. Ini sayurnya saya pakai sayur labu. Karena sayur ini. Baik untuk kesehatan. Katanya kalau orang yang punya asam urat. Kalau makan sayur labu ini. Baik guys. Jadi saya taruh sayur labu. Untuk campurannya. Biar. Ada sayur-sayurnya sedikitnya. Ini dia. Misalnya. Sampai tidak muat. Oke. Selamat mencoba. Selamat makan siang.